Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Sekarang sudah jam 7 Dan cuaca cerah Ini kondisi desa saya Desanya sepi tetapi banyak motor Yang ngebut Harus lihat kanan-kiri sebelum menyebrang Dan jangan lupa sen Semalam Hujan jadi kondisi jalan basah Dan agak licin Di desa ku jalan Lumayan bagus Berlumpur dan berlubang Dan banyak airnya seperti ini Harus hati-hati ya Jika berkendara Di mana-mana ada sawah Dan sawah ini Sedang dipanen Di pagi hari Lumayan cerah Cuma Seringnya Kalau malam dan sore hari Itu hujan Jalan pun rusak Jalan pun rusak Tapi lama Tidak dibetulkan Semoga Dengan Adanya video ini Pemerintah desa Bisa segera Membetulkan Jalan yang rusak Tebeng-tebeng Montor saya Semua pada bunyi Jika melewati Jalan ini Dan bunyinya Lumayan nyaring Seperti Kendaraan yang rusak Padahal ini Ya baru diservis Dua bulan yang lalu Dan hati-hati Untuk Montor vlogger Pemula Terutama Jangan Menyalip Di jalan Desa saya Karena Jalannya rusak Susah Kalau Nyalip Susah Jalannya Kayak gini Dan Sebentar lagi Kita akan Pindah Ke Desa tetangga Nah Ini Desa tetangga Jalannya Halus Ya Enggak Seperti Desa saya Tadi Walaupun Halus Tetapi Kendaraan Saya Masih Berbunyi Dengan Keras Karena Skrup Skrup Oh Oh iya Pengumuman Juga Untuk Para Montor Vlogger Jika Menyalip Saya Montor Vlogger Montor Vlogger Juga Gak Papa Nyalip Kalau Mau Nyalip Nyalip Aja Jangan Jangan Sungkan Sungkan Di desa ini Rata-rata Semua adalah Para Petani Dan Peternak Bebek Sekarang Hari Senin Jadi Banyak Yang Sekolah Berangkat Sekolah Jalan Di desa Beda Dengan Jalan Di kota Di kota Banyak Kendaraan Nah Kalau Di desa Itu Seperti Ini Sepi Dan Saya Mengendarai Montor Montor Revo Bukan Supraik Bukan Pula Montor Gede Yang Seperti Mamas Mamas Vlogger Ternama Saya Hanyalah Warga Desa Dan Bisa Kita Lihat Kanan Kiri Adalah Sawah Dan Banyak Petani Yang Memakai Montor Tapi Tidak Memakai Helm Dan Ada Ibu Ibu Yang Jalan Kangi Juga Nah Di Pertigaan Atau Perempatan Desa Seperti Ini Itu Tidak Ada Lampu Merah Jadi Sangat Beruntung Untuk Para Warga Kota Karena Bisa Melihat Lampu Merah Kuning Dan Hijau Di Persimpangan Jalan Atau Perempatan Jalan Nah Kalau Di Desa Ini Tidak Ada Jadi Tidak Bisa Lihat Lihatnya Cuma Lampu Lampu Jalan Itu Pun Kalau Ada Kalau Disini Juga Tidak Ada Lampu Jalan Ini Terang Karena Ada Cahaya Dari Matahari Tapi Disini Sudah Ada Rambu Rambu Dan Pembatas Jalan Untuk Lebih Berhati Hati Di Desa Saya Ini Dekat Dengan Laut Disana Ujung Sana Itu Laut Kalau Tahu Pulau Nusok Nusok Nusak Kambangan Nah Iya Disana Tapi Tidak Kelihatan Dari Sini Semakin Hari Semakin Panas Cuacanya Oh Iya Di Pertinggalan Ini Biasanya Nah Itu Ada Bapak Bapak Yang Memakai Capping Dia Itu Pengatur Lalu Lintas Jadi Kadang Kalau Aku Ada Uang Ya Berapalah Aku Asih Ke Biliau Karena Jasa Jasanya Adalah Mengatur Lalu Lintas Kendaraan Yang Lewat Nah Kita Memasuki Aduh Serap Ini Karena Ini Ya Habis Saur Tapi Lupa Minum Minyak Ayo Disini Udah Jalan Besar Ada Pembagian Jalan Kanan Jalan Kiri Dibagi Dengan Garis Putih Yang Di Tengah Tapi Garisnya Hilang Ini Banyak Truk Truk Besar Dan Mobil Besar Melintas Dan Disini Kendaraan Sudah Pengendara Motor Sudah Banyak Yang Memakai Helm Karena Seringkali Kita Berpapasan Dengan Polisi Yang Berjaga Untuk Melindungi Kita Untuk Selalu Mematuhi Peraturan Berkendara Nah Kalau Mau Nyalip 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 Aja Aku Juga Sering Nyalip Kendaraan Tapi Tidak Akan Emosi Apalagi Ada Orang Yang Nyalip Aku Aku Juga Tidak Akan Emosi Dan Disini Real Tidak Ada Settingan Walaupun Jalannya Jelek Saya Tetap Melintas Lah Mau Bagaimana Lagi Coba Kalau Gak Melintas Ya Gak Kerja Kerja Soalnya Jarak Dari Rumah Ketempat Kerja Itu Satu Jaman Jadi Harus Berangkat Pagi Dari Rumah Sampai Sana Jam Delapan Kalau Dari Jika Mengendarai Motor Saya Kecepatannya Segini 50 Kadang Kalau Lagi Ngebut Sampai 90 Yang Penting Selalu Fokus Berkendara Dan Wasbada Serta Hati Hati Disini Juga Sawah Juga Kalau Bisa Anda Saksikan Tuh Sawah Semua Ya Kanan Sawah Kiri Sawah Untung Disini Ada Lampu Lampu Penerangan Saya Pulang Itu Malam Hari Nah Disini Baru Tidak Ada Penarangan Dan Tidak Ada Lampu Jalan Kalau Malam Hari Sangat Gelap Kalau Kita Nyebutnya Itu Bulak Bulak Ini Panjang Jalan Jalan Kanan Kiri Sawah Panjang Ini Habis Perbaikan Irigasi Nah Ini Perbaikan Irigasi Pada Ngecor Ya Mau Bantuin Tapi Aku Juga Mau Kerja Nyari Uang Dan Ada Petani Juga Yang Naik Sepeda Jauh Banget Oh Ya Mungkin Sekian Ya Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Kata Mohon Untuk Dimaafkan Saya Disini Hanya Berbagi Cerita Aduh Kukusaka Teman Dur Ya Hanya Berbagi Cerita Mohon Maaf Sekian Dan Terima Kasih Saya Lanjut Ke Tantor Sudah Mulai Siang Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima